Yang penting bahwa yang duduk di sini ada berita acara sumpah, karena untuk beracara di Persidamu telah kan harus disumpah dulu ya. Itu dulu kami pegang, ID cardnya kan ada juga fotokopinya ya. Sudah, 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 silahkan. Jadi baik ya, ini penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya terdakwa, apakah dalam keadaan sehat hari ini? Saya dalam keadaan sehat. Bisa mengikuti persidangan. Jadi dengarkan baik-baik dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Ya, silahkan penuntut umum dibaca dakwaannya. Terima kasih, Yang Mereka. Ijin dibanjakan surat dakwaan. Komisi Pembesaran Korupsi untuk Keadilan, Surat Dakwaan No. 62, garis miring tut, titik 01, titik 04, garis miring 24, garis miring 08, garis miring 2023. Atas alamat dakwa, nama lengkap Rafael Aluntri Sambodo, identitas dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. Dakwaan, kesatu, bahwa terdakwa Rafael Aluntri Sambodo selaku pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, yaitu selaku Ajun Ahli Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 2, Kantor DCP Jakarta 3, tahun 2001 sampai dengan 2004, selaku Pemeriksa Pajak Muda Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 4, DCP Jakarta khusus tahun 2004 sampai dengan 2006, selaku Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direkturat Pemeriksaan dan Penyidikan dan Penagihan Pajak, tahun 2006 sampai dengan 2007, selaku Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Jakarta tahun 2007-2010, selaku PJ Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, tahun 2010 sampai dengan 2011, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I, tahun 2011 sampai dengan 2012, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I, tahun 2012 sampai dengan 2015, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo, Kanwil DJP Jawa Timur III, tahun 2015-2016, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penelaman Modal Asing II, Kanwil DJP Jakarta Khusus, tahun 2016 sampai dengan 2020, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II, tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bersama-sama dengan Ernie Mikel Torondek sebagai istri terdakwa, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Arta Mega Ekadana, dalam kurung PT Armi, PT Kiups Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri, pada waktu antara tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2013, bertepat di Kantor PT Armi, Kompleks Ruko Atrium Blok 1 sampai dengan 8, Jalan Senen Raya 13, Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, di Kantor PT Armi, Jalan Mendawai 1, nomor 92, Kebayoran Jakarta Selatan, di Kantor PT Kiups Consulting Menara Kadin Indonesia, Lantai 30, Jalan HR Rasunan Said Blok X5, Kavling 2 sampai dengan 3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, di Kantor PT Kiups Consulting Senayan Trade Center, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, di Kantor PT Kiups Consulting Menara Hijau Building, Lantai 14, Unit 1405, Jalan Legend MT Haryono, Kavling 33, Kota Jakarta Selatan, di Gedung Abda, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 59 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dan di Kantor PT Bukit Hijau Asri, Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kelawat, Kabupaten Minah Sautara, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain, diurangi, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tidak benar korupsi dengan pengadilan negeri Manado dan daerah hukum pengadilan negeri tidak benar korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, maka pengadilan negeri tidak benar korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan atau terus setelah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137.000 melalui PT Army, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, ini berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Angka 4, dan 6 Undang-Undang RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Pasal 1, Angka 25, Undang-Undang RI No. 6 tahun 1983 tentang keuntungan umum dan tata cara perpajakan. Sebagai orang yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Rafael Aluntri Sambordo selaku bagai negeri sipil di Direkturat Jenderal Pajak sejak tahun 1988, kemudian diangkat sebagai pemeriksa pajak pada tahun 1991 dan diangkat selaku penyidik pegawai negeri sipil pada tahun 2005 berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiktat Polri No. 6.17-10 Romawi Garis Miring 25 Garis Miring Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 yang selanjutnya menduduki jabatan sebagai berikut. Adun ahli pemeriksa pajak pada kantor pemeriksaan dan pendidikan pajak Jakarta II Kandungan DCP Jakarta III tahun 2001-1924 berdasarkan salinan keputusan Direkturat Jenderal Pajak No. 28PJ UP 52 Garis Miring 21 Pemeriksa Pajak Takmudat Kantor Pelayanan Pajak Peranaman Mudala Asing 4 DGP Jakarta Khusus tahun 2004-1926 berdasarkan salinan keputusan Menteri Keuangan No. 403 Garis Miring KM titik 1 Garis Miring UP titik 11 Garis Miring 2004 tanggal 29 September 2004 Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direkturat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2006-2007 berdasarkan petikan keputusan Menteri Keuangan No. 659 Garis Miring KMK Garis Miring UP titik 11 Garis Miring 2006 tanggal 27 September 2006 Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan DGP Jakarta tahun 2007 dan 2010 berdasarkan salinan keputusan Direkturat Jenderal Pajak No. 051 Garis Miring PJ Garis Miring UP titik 53 Garis Miring 2007 tanggal 28 Februari 2007 PJ Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2010-2011 berdasarkan salinan keputusan Menteri Keuangan No. 1133 Garis Miring KM titik 1 Garis Miring UP titik 11 Garis Miring 2010 tanggal 20 Desember 2010 Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Padakan BDJP Jawa Timur 1 tahun 2011-2012 berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAC Manusia No. AHU 14 AH.09.04 tahun 2011 tanggal 25 Agus 2011 Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah 1 tahun 2012-2012 berdasarkan salinan keputusan Menteri Keuangan No. 1073 KM titik 1 UP 11 2012 tanggal 25 Oktober 2012 Kepala Kantor Perlainan Pajak Prata Masitu Bondo Kanwil DJP Jawa Timur 3 tahun 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan salinan keputusan Direktur Jindal Pajak No. Kep 7640 dari semening PJ garis pering UP titik 53 garis pering 2015 tanggal 31 Juli 2015 Kepala Kantor Perlainan Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 2 Kanwil DJP Jakarta khusus tahun 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan petikan keputusan Direktur Jindal Pajak No. Kep 135 PJ 2016 tanggal 1 Juli 2016 Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 Durangi Jakarta Selatan 2 tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan petikan keputusan Menteri Keuangan No. 396 garis mereng KM titik 1 garis mereng UP titik 11 garis mereng 2020 tanggal 19 Agustus 2020 bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 17 PMK 03 2013 tentang tata cara pemeriksaan terdakwa selaku pemeriksa pajak mempunyai tugas dan rewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pajak pajak bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 210 PMK titik 01 garis mereng 2017 tentang organisasi dan tata cara tata kerja intensi vertikal Direktur Jindal Pajak terdakwa selaku pola bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan mempunyai tugas dan rewenang diantaranya melaksanakan pemeriksaan pajak oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemberian pembimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak bidana di bidang perpajakan bahwa terdakwa selaku Kepala Seksi penyidikan wajib pajak orang pribadi bertugas untuk memutus merumuskan kebijakan serta administrasikan kegiatan penyidikan pada wajib pajak orang pribadi bahas bagaimana Undang-Undang RI No.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketuaan umum dan tindak pajakan terdakwa selaku penyidik wajib negeri sipil mempunyai tugas dan pemenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat suatu tindak bidana perpajakan menjadi jelas dan untuk menemukan tersangkanya bahas bagaimana Peraturan Menteri Keuangan No.234 PMK01 Garis Pering 2015 terdakwa selaku evaluasi dan kinerja pemeriksaan mempunyai tugas dan wajib diantaranya melakukan pemantauan pengawasan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan bahas bagaimana keputusan Menteri Keuangan No.387 KMK01 2018 terdakwa selaku Kepala KPP mempunyai tugas dan kewenang untuk melaksanakan pelayanan penyuluan dan pengawasan dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan BPH pajak pertambahan nilai BPN pajak penjualan atas barang mewah BPN-BM pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah kewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan bahas bagaimana Kepertan Menteri Keuangan No.65 KMK01 2002 terdakwa selaku kepala bagian umum mempunyai tugas dan pemenang diantaranya melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha dan rumah tangga kantor wilayah bahas melaksanakan tugas dan pemenang yang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak terdakwa bersama sama dengan Ernie Meike Torondek mendirikan perusahaan yaitu pada tahun 2002 mendirikan PT Arta Mega Ekadana atau PT Army berdasarkan Akta No.52 dari Notaris Setiawan SH tanggal 22 April 2002 dan menempatkan Ernie Meike Torondek yang merupakan istri terdakwa sebagai komisaris utama di mana salah satu bidang usahanya adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak namun dalam operasionalnya PT Army memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut Uceng Arsa Toko yang memiliki nomor register konsultan pajak sehingga bisa mewakili klien PT Army dalam pengurusan pajak di Direkturat Jenderal Pajak pada tahun 2008 mendirikan PT Cubes Consulting berdasarkan Akta No.08 dari Notaris Erlina Dwi Kurniawati SH tanggal 8 Agustus 2008 dengan menempatkan Gangsar Sulaksono yang merupakan Adik Terdakwa dan Ernie Megetoronde yang merupakan istri Terdakwa sebagai pemegang saham dan komisaris pada tahun tahun 2012 mendirikan PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Akta No.147 dari Notaris Telma Andris SH tanggal 31 Januari 2012 dengan menempatkan Ernie Megetoronde yang merupakan istri Terdakwa sebagai komisaris dimana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha bidang pembangunan dan konstruksi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Megetoronde secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137 melalui PT Army PT KUBS Consulting PT Cahaya Kalbar dan PT Krishna Bali International Cargo dengan perincian sebagai berikut 1. Penerimaan dari wajib pajak melalui PT Arta Mega Ekadana atau PT Army bahwa dalam kurun waktu 15 Mei 2002 sampai dengan 30 Desember 2009 bertempat di Kompleks Kruko Atrium Blok 1 sampai dengan 8 Jalan Senen Raya 13 Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan di Jalan Mendawai 1 nomor 92 Kebayoran Jakarta Selatan PT Army menerima uang sebesar Rp12.802.506.000 963 dari wajib pajak sebagai berikut nomor 1 PT Apexindo Pratama Duta TBK sejumlah Rp6.256.790.496 dan seterusnya sama dengan nomor 64 pendapatan lain-lain sejumlah Rp762.500 total Rp12.802.506.963 bahwa terhadap penerimaan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek mendapat bagian sejumlah Rp1.641.503.446 dengan perincian sebagai berikut A. Marketing fee dari beberapa wajib pajak yang direkomendasikan oleh terdakwa yakni dianggap dipajakan Yang Mulia termuat dalam surat dakwaan B. Gaji THR pengembalian uang utang kepada Ernie Meike Torondek dan penerimaan terdakwa pribadi yakni gaji dan THR tahun 2003 sampai 2006 Rp427.996.750 pengambilan utang dari tahun 2002 sampai 2003 Rp19.200.000 keperluan pribadi terdakwa Rp13.481.600.600 total Rp460.000.000 total Rp460.000.678.350 bahwa selain itu pada tahun 2004 terdakwa juga menerima dana taktis yang bersumber dari wajib pajak melalui PT. Army sejumlah Rp2.560.000.000 dengan perincian sebagai berikut tanggal 25 Oktober 2004 Rp125.000.000 28 Oktober 24 Rp200.000.000 28 Oktober 24 Rp200.000.000 1 November 24 Rp200.000.000 1 November 24 Rp200.000.000 9 November 24 Rp435.000.000 30 November 24 Rp600.000.000 dan 1 Desember 24 Rp600.000.000 total Rp2.560.000.000 2. Penerimaan dari wajib pajak melalui PT Kibs Consulting Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 14 November 2011 bertempat di kantor PT Kibs Consulting Menara Kadin Indonesia, Lantai 30, Jalan HRN Rasunasait, Blok X5, Kavling 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiapudi, Kota Jakarta Selatan Di kantor PT Kibs Consulting, Senayan Trade Center, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Di kantor PT Kibs Consulting, Menara Hijau, Building, Lantai 14, Unit No. 1405, Jalan Legend MT Haryano, Kavling 33, Kota Jakarta Selatan Terdakau melalui PT Kibs Consulting, menerima pendapatan atau jasa operasional perusahaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN Sejumlah Rp4.453.302.671 Dengan perincian sebagai berikut 19 Oktober 2010 200 juta rupiah 20 Oktober 2010 700 juta rupiah 14 November 2011 450 juta rupiah 15 November 2011 475 juta rupiah 17 November 2011 375 juta rupiah 18 November 2011 333 juta rupiah 21 November 2011 1.910.302.671 rupiah Total Rp4.443.302.671 rupiah Tiga, penerimaan dari wajib pajak PT Cahaya Kalbar Bahwa pada sekitar bulan Juli 2010 bertempat di Gedung Abda Jalan Zinda Sudirman, Kavling 59, Selayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Terdakwa merima uang sejumlah Rp6.000.000 rupiah yang disamarkan dalam pembelian tanah dan bangunan di perumahan Taman Kebun Jeruk Blok G1, Kavling 112, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebangan, Kota Jakarta Barat Oleh Jina Wati, selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Cahaya Kalbar Yang merupakan salah satu perusahaan dari Wilmar Group Yang menjadi wajib pajak pada kantor pusat Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Empat, penerimaan dari wajib pajak PT Krishna Bali Internasional Cargo Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minasa Utara Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000 rupiah dari anak agung Murah Mahindra, selaku Direktur PT Krishna Group Bahwa dari para wajib pajak tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Toronde Baik langsung maupun tidak langsung, melalui PT Army, PT Kibs Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali Internasional Cargo telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp27.850.869.634.000 rupiah bersama-sama dengan Ernie Meike Toronde adalah Rp16.644.806.137 rupiah Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemerintahan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang pada penerimaan itu atas alas hak yang sah menurut hukum Bahwa perbuatan terdakwa Rafael Alun Tresambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Toronde yang menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar Rp16.644.806.137 rupiah haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai Pak Kauan Negeri pada Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan Direkturat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa sebagi mana diatur dalam Pasal 5, Angka 4 dan 6 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Pasal 1, Angka 25 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagi mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-Undang Perbuatan terdakwa sebagian diatur dan ancam di pidana dalam Pasal 12B Besar Juntuh Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemerintahan keempatan korupsi sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 399 tentang pemerintahan keempatan korupsi Juntuh Pasal 95 At 1 Ke 1 KUHP Juntuh Pasal 64 At 1 KUHP Dan kedua, bahwa terdakwa Rafael Aluntri Sambodo bersama-sama dengan Erne Meike Terondek pada waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jalan Meruya Utara No. 5, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat di Perumahan Taman Kebon, Jeruk Blok G1, Kavling 112, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat di Jalan Raya Srengseng, RT 03 RW 02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat di Jalan Mendawai 1 No. 92, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan di Sentul Golf Mediterania 2, Jalan Pangandaran Golf No. 018, Kabupaten Bogor di Simprok Golf 15, No. 29, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan di Jalan Bukit Zaitun No. 117, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado di Jalan Wijaya 4 No. 11A, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan di Jalan Ibda Tutharsono, Yogyakarta di Jalan Bukit Zaitun No. 116, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado di Showroom Volkswagen, Jakarta di Jalan Santan 1, Magu Harjo, Kecamatan Depok, Kebupaten Sleman di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta di Kelurahan Sindulang 1, Lingkungan 2, Kecamatan Molas, Kota Manado masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bandung daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Manado dan daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Yogyakarta sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan yaitu menempatkan modal ke PT. Statika Akensa Prima Citra selanjutnya disebut sebagai PT. SKPC sebesar 315 juta rupiah yang ditransfer ke Bank BTN nomor kening 0100 432 798 dan uang sebesar 5 miliar 152 juta rupiah yang ditransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo di Bank Mandiri nomor kening 15000 06090879 dan 15001102863 menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT. SKPC ke rekening Bank Mandiri nomor 15006090879 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar 1.175.711.882 rupiah serta membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya yaitu membayarkan pembelian 1 buah ruko yang terletak di Jalan Meruya Utara nomor 5 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kebonjeruk Blok G1, Kavling 112 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Srengseng, RT3, RW2, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat 1 unit rumah bertempat di Jalan Mendawai 1, Nomor 92, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sentul Golf, Mediterania 2 Jalan Pangandaran Golf, Nomor 018, Kota Kabupaten Bogor 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Simprok, Golf 15, Nomor 29, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit, Zaitun Nomor 117, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wijaya 4, Nomor 11A, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Ibdatut, Harsono, Yogyakarta 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit, Zaitun Nomor 116, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado 1 unit mobil Toyota New Camry 2.4 Automatic, warna silver metallic dengan nomor plat B808 ET 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Santan, 1 Maguwarjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 2 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang ditempatkan dan dibayarkan atau dibelanjakan itu atas nama sendiri atau pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu terdakwa menempatkan dan membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut atas nama orang lain dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak sehingga diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut bahwa terdakwa Rafael Aluntri Sambodo selaku pegawai negeri di Direkturat Jenderal Pajak pada tahun 1988 dan diangkat sebagai pemeriksa pajak sejak tahun 1991 kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2004 terdakwa menjabat sebagai ajun ahli pemeriksa pajak Madya Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta II Kanwil DJP Jakarta III selanjutnya pada tahun 2004 sampai dengan 2006 terdakwa menjabat sebagai ahli pemeriksa pajak pertama Kantor Pelayanan Pajak PMA IV DJP Jakarta Khusus bahwa selain itu terdakwa menuduki jabatan struktural yaitu sebagai berikut tahun 2006 sampai dengan 2007 sebagai kepala seksi penyidikan wajib pajak orang pribadi Direkturat Pemeriksaan Penagihan Penyidikan Pajak Kantor Pusat Direkturat Jenderal Pajak tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai kepala seksi evaluasi dan kinerja pemeriksaan subdirekturat teknik dan pengendalian pemeriksaan Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direkturat Jenderal Pajak selain sebagai pemeriksa pajak terdakwa juga menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lendiklat Polri nomor skep 1710 Romawi 2005 Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 bahwa pada tahun 1995 terdakwa menikah dengan Ernie Meike Torondek yang kemudian oleh terdakwa ditempatkan sebagai komisaris utama pada PT Arta Mega Ekadana atau PT Arme Komisaris PT Kibs Consulting dan Komisaris Utama PT Statika Kensa Prima Citra bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 menerima gratifikasi sebesar Rp5.101.503.466.000 sebagaimana dakwaan ke satu dan penerimaan lain sejumlah Rp31.727.322.416 kemudian terdakwa menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan serta membelanjakan atau membayarkan harta kekayaannya itu yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan urayan sebagai berikut A. Membayarkan atau membelanjakan tanah, bangunan, dan kendaraan 1. Pada tahun 2003 bertempat di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1, Kavling 112, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana S.H.M. 06718 dengan luas 800 meter persegi dengan diatasnamakan Erne Meike Torondek berdasarkan surat pengalihan hak tanggal 19 April 2001 bahwa untuk menyamarkan transaksi terdakwa tersebut pada tanggal 24 Maret 2003 Erne Meike Torondek mengajukan permindahan hak kepada Irene Suhereni Suparman selaku ibu terdakwa sekaligus akta jual-beli dilakukan antara Tafrizal Hasan Gewang dengan Irene Suhereni Suparman sebagaimana AJB nomor 128 2003 tanggal 1 Mei 2003 dengan harga Rp64 juta padahal berdasarkan surat setoran BPHTB tahun 2003 NJOP tanah tersebut senilai Rp1.489.600.000 kemudian pada tanggal 20 Oktober 2005 sebagaimana akta hibah nomor 81 2005 dengan notaris PPAT Erne Meike Linadevi Tugnali Irene Suhereni Suparman menghibahkan tanah beserta bangunan yang ada diatasnya kepada terdakwa 2. Bahwa pada tahun 2003 bertempat di Jalan Meruya Utara nomor 5 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat terdakwa membeli sebuah ruko sebagaimana SHM nomor 6143 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan dengan luas 78 meter persegi dari Surahman Wijaya dengan harga Rp122.694.000 yang dilakukan secara tunai bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut sertifikat tak milik diatasnamakan Erne Suhereni Suparman lalu pada tanggal 21 Oktober 2005 sebagaimana akta hibah nomor 83 2005 yang dibuat oleh notaris PPAT Erne Suhereni Suparman menghibahkan ruko tersebut kepada terdakwa tiga, bahwa masih di tahun 2003 bertempat di Jalan Raya Srengseng RT3 RW2 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 952 dengan luas 1.369 meter persegi dari Eri Praktiko selaku kuasa penjual dengan harga Rp1.097.938.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi terdakwa tersebut akte jual beli dilakukan antara Ernie Praktiko dengan Ernie Merke Torondek sebagaimana AJB nomor 276 2003 tanggal 17 November 2003 kemudian pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana surat pernyataan nomor 20 yang dibuat oleh notaris PPAT Like Liana Devi Tuknali yang menerangkan bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari Irene Suhereni Suparman lalu tanah tersebut dihibahkan tanpa akta dari Irene Suhereni Suparman kepada terdakwa empat bahwa pada tahun 2004 bertempat di Jalan Mendawai 1 nomor 92 kebayoran baru Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli sebuah rumah sebagaimana SHM nomor 932 dengan luas 324 meter persegi dari Savitri selaku penjual dengan harga Rp3.500.000.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut akte jual beli dilakukan antara Ernie Merke Torondek dengan Savitri sebagaimana akta jual beli nomor 192 2004 tanggal 22 Oktober 2004 dengan harga Rp725.000.000 5. Bahwa pada tahun 2005 bertempat di Sentul Golf Mediterania II Jalan Pangandaran Golf nomor 18 Kabupaten Bogor terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 100 ulangi sebagaimana SHM nomor 932 dengan luas 324 meter persegi dari HEPI Hermawati selaku penjual dengan harga Rp922.400.000.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut akte jual beli dilakukan antara Ernie Merke Terondek dengan HEPI Hermawati sebagaimana register nomor 0102 APPH BS 07-2005 yang ditandatangani tanggal 25 Juli 2005 kemudian pada tanggal 2010 tanah dan bangunan tersebut dijual kepada CLV seharga Rp1.769.855.000.000 6. Bahwa pada tahun 2006 bertempat di Simpul Golf 15 nomor 29 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 1984 dengan luas 766 meter persegi dari Grace Devi Riyadi selaku penjual dengan harga Rp5.750.000.000 yang ditransfer ke Rkening Bank Mayapada nomor Kening 932 1002 0083 dengan rincian sebagai berikut nomor 1 tanggal 5 Mei 2006 sebesar Rp50.000.000.000 sampai dengan nomor 6 tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp350.000.000.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan oleh Erne Meike Torondek dengan Grace Devi Riyadi sebagaimana AJB nomor 343 2006 tanggal 12 Mei 2006 dengan harga Rp2.900.000.000.000 7. Bahwa masih di tahun 2006 bertempat di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SIM nomor 1195 dengan luas 528 meter persegi dari Freddy Rashid selaku penjual dengan harga Rp325.000.000.000 yang dibayarkan menggunakan cek bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Erne Meike Torondek dengan Freddy Rashid Sherry Rashid Henny Rashid Effendi Rashid Melki Rashid Jen Junita Rashid sebagaimana AJB nomor 88 JB Kleak 4 Romawi 2006 tanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh netaris PPAT Porman Agustinasi Barani dengan harga 55 juta rupiah 8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 bertempat di Jalan Wijaya 4 No. 11A Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 525 dengan luas 580 meter persegi dari Nanan Hadi Retna Johan selaku penjual dengan harga 10 miliar rupiah yang dibayarkan secara tunai dan ditransfer ke kening Bank CIMB Niaga dengan nomor kening 0030 1214 34006 atas nama Nanan Hadi Retna Johan bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suhareni Suparman dengan Nanan Hadi Retna Johan sebagaimana AJB No. 1 2008 yang dibuat oleh PPAT Putranti Wahyu Ningsih dengan harga 3 miliar 202 juta rupiah 9. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Ibda Tutharsono, Yogyakarta terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM No. 3030 dengan luas 2.074 meter persegi dari Haryanto Widodo selaku kuasa penjual dengan harga 3 miliar rupiah secara transfer ke kening Bank Mandiri atas nama Ribut Darmu Sutopo bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suhareni Suparman dengan Ribut Darmu Sutopo sebagaimana AJB No. 35 2008 yang dibuat oleh notaris PPAT Muhammad Agus Hanafi dengan harga 1 miliar 500 juta rupiah 10. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Simpur, Golof 15 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli satu unit mobil Toyota New Camry 2.4 automatic warna silver metallic dengan plat nomor B808 ET atas nama Ernie Miketorondek seharga 300 juta rupiah bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut kemudian surat-surat kendaraan dibalik nama atas nama Christopher Diaksa Dharma dengan nomor polisi B2932SXW sebelas bahwa pada tahun 2009 bertempat di Jalan Bukit Zaitun No. 116 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado terdakwa membeli sebidang tanah dengan sebagaimana SIM No. 127 dengan luas 300 meter persegi dengan harga 280 juta rupiah bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka aktal jual beli dilakukan oleh dilakukan antara Alfred Lasut dengan Agustinus Rantoprastio selaku kuasa dari Ernie Miketorondek sebagaimana AJB No. 148 2009 tanggal 4 Desember 2009 notaris PPAT Maya Marlinda Sompi dengan harga 125 juta rupiah 12 bahwa pada tahun 2010 bertempat di Jalan Santan 1 Magu Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SIM No. 8807 Magu Harjo dengan luas 498 meter persegi dari Ari Primawati selaku kuasa penjual dengan harga 398.482.000 rupiah secara transfer ke rekening Toto Haryanto pada tanggal 8 September 2010 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suhaireni Suparman dengan Ari Primawati sebagaimana AJB No. 54 2011 yang dibuat oleh notaris Sugiharto 13 bahwa pada tahun 2010 bertempat di Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terdakwa membeli dua bidang tanah sebagaimana SIM No. 869 dengan luas 959 meter persegi dan SIM No. 008 dengan luas 932 meter persegi dari Wisnah Kairani selaku penjual dengan harga 3 miliar rupiah bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Irene Suhaireni Suparman dengan Wisnah Kairani sebagaimana AJB No. 121 2010 dan AJB No. 122 2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh notaris PPAT Mustafa dengan harga masing-masing 1 miliar rupiah lalu untuk pembayarannya terdakwa membayarkan secara tunai atau mentransfer ke rekening Wisnah Kairani beberapa kali dengan memecah transaksi sebesar 500 juta rupiah atau di bawahnya sebagai berikut A. Uang muka sebesar 250 juta rupiah yang diserahkan di gedung yang berada di depan Mall Senayan City B. Pada tanggal 21 Oktober 2010 jam 14.05.40 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 7000-976-8358 sebesar 450 juta rupiah dengan keterangan cicilan pertama pembelian C. Pada tanggal 21 Oktober 2010 transfer ke rekening BCA atas nama Wisnah Kairani sebesar 450 juta rupiah dengan keterangan cubes consulting D. Pada tanggal 22 Oktober 2010 jam 7.0045 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 7000-976-78358 sebesar 450 juta rupiah E. Pada tanggal 22 Oktober 2010 transfer ke bank BRI atas nama PT Gatra Citra Kencana sebesar 500 juta rupiah F. Pada tanggal 25 Oktober 2010 jam 15.52.03 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 7000-976-8358 sebesar 475 juta rupiah G. Pada tanggal 26 Oktober 2010 transfer ke rekening Bank BCA atas nama Wisnah Kairani sebesar 425 juta rupiah dengan keterangan cubes consulting izin dilanjutkan yang mulia mohon izin melanjutkan B. Menempatkan harta kekayaan di penyedia jasa keuangan 1. Bahwa pada tahun 2006 bertempat di kantor PT Statika Agen Sabri Macitra atau PT SKPC yang beralamat di Kelurahan Sindulang 1 lingkungan 2 Kecamatan Molas Kota Manado terdakwa menempatkan modal usaha di PT SKPC sebesar 315 juta rupiah yang ditransfer ke Bank PTN nomor rekening 0100432-798 sebagaimana akta perubahan anggaran dasar nomor 7 tahun tanggal 8 April 2006 oleh notaris Theo Maris Edi Boham kemudian secara bertahap sampai dengan bulan Mei 2010 terdakwa telah menambahkan modal ke PT SKPC yang keseluruhannya berjumlah 5 miliar 152 juta rupiah yang ditransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo di Bank Mandiri nomor rekening 150000-6090879 dan 1500-11029863 bahwa untuk menyamarkan transaksi penyetoran modal tersebut terdakwa mengatasnamakan Irene Suheriani Suparman dan Ernie Meike Torundek sebagai pemilik modal 2. bahwa sejak tahun 2010 terdakwa menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT SKPC ke rekening Bank Mandiri nomor 150000-6090879 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar Rp1.175.711.882 bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi kemudian terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan serta pembelian aset berupa tanah bangunan serta kendaraan diatas namakan pihak lain bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan serta dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah bangunan serta kendaraan tersebut diatas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi sehingga asal-usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri di Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang Juntuh pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP Juntuh pasal 64 ayat 1 KUHP dan ketiga bahwa terdakwa Rafael Alondri Sambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torundek pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kelurahan Mujamucu Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta di Jalan Ganesha 2 nomor 12 Kelurahan Mujamucu Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, Kota Manadu di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara di Sorum Volkswagen Jakarta di Jalan Ibdatut Harsono, Yogyakarta di PT Astra Honda Motor Jalan Yosudarso Sunter, Kota Jakarta Utara di Toyota Auto 2000, Jalan Prof. Supomo, Kota Jakarta Selatan di PT Garda Andalan Selaras yang beralamat di Jalan Kemang Raya, Kota Jakarta Selatan di Apartemen Signatur Park Grande, Jalan Legend MT Haryono, Kecamatan Kramajati, Kota Jakarta Timur di Jalan Simpruk Golf 15, Kelurahan Grokol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan di Apartemen Kapital Switch, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat di Sorum Glory Perkasa Motor yang terletak di Jalan Yosudarso Sunter, Kota Jakarta Utara di Sorum Mobil 108, Jalan Indra Prasta No. 108 Semarang di Bank Mandiri Cabang Plasa Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Jakarta Selatan di Kelurahan Sindulang 1, Lingkungan 2, Kecamatan Molas, Kota Manado masing-masing tempat tersebut termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pindana atau KUHAB maka Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu membelanjakan untuk pembelian sebidang tanah sebagaimana SHM No. 941 dengan luas 1.019 meter persegi di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Sebidang Tanah di Jalan Ganesa II No. 12, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Pembangunan rumah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun No. 117, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Sebidang Tanah sebagaimana SHGB No. 553 dengan luas 31.920 meter persegi di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sebuah mobil VW Battle 4A Garingte tahun 2014, warna merah, nomor polisi AB1708SY Pembangunan rumah yang terletak di Jalan Ganesa II No. 12, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Membangun restoran Bilik Kayu dari 3 bidang tanah yang terletak di Jalan Ibda Tutharsono, Yogyakarta 1 unit sepeda motor tipe E1F02N11M2, A strip T merek Honda, nomor polisi B4146BMJ 1 unit sepeda motor tipe AFX 12U21C08 merek Honda, nomor polisi B4204BMJ 1 unit kendaraan roda 4 Innova Venturer 2.4QAT strip T warna putih dengan nomor polisi B777RCO 1 unit sepeda motor Triumph tipe Bonneville Speedmaster dengan nomor polisi AB3637NI 1 unit apartemen The Light Tower lantai 09, unit 09 1 set perhiasan 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Jeep dalam kurung hardtop FJ40RVUC warna putih gading dengan nomor polisi B1087BLR 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Land Cruiser 200VX strip R4x4A strip T tahun 2019 dengan nomor polisi B10VVB 1 unit kendaraan roda 4 merek Jeep Wrangler 3.6 tahun 2013 warna hitam dengan nomor polisi B2571PBP 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Land Cruiser 200 full spec tahun 2008 warna abu-abu metalik perlengkapan catering dan kendaraan operasional bilik kayu yaitu Toyota tipe Innova 2.4G nomor polisi AB1016IL serta mobil pickup box merek Daihatsu tipe Grand Max S402RP PMR FJC KJ tahun 2020 nomor polisi AB 8661PH 1 unit sepeda merek Brompton 70 tas dan 1 buah dompet serta menempatkan harta kekayaan di safe deposit box atau SDB dengan nomor 40083 atas nama Rafael Aluntri Sambodon dengan nomor rekening 070-06-007494-7 dan ke rekening bank ke rekening BCA nomor 00262-049564 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka terdakwa membelanjakan atau menempatkan harta kekayaannya tersebut atas nama pihak-pihak lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut bahwa terdakwa Rafael Aluntri Sambodo selaku pegawai negeri Direkturat Jenderal Pajak pada tahun 1988 dan diangkat sebagai pemeriksa pajak sejak tahun 1991 kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2004 terdakwa menjabat sebagai acun ahli pemeriksa pajak matia kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Jakarta II kanwil DJP pajak Jakarta III selanjutnya pada tahun 2004 sampai dengan 2006 terdakwa menjabat sebagai ahli pemeriksa pajak pertama kantor pelayanan pajak PMA IV DJP Jakarta khusus bahwa selain itu terdakwa menduduki jabatan struktural yaitu sebagai berikut tahun 2010 sampai 2012 sebagai kepala bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak kanwil DJP Jawa Timur I tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagai kepala bidang pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan kanwil DJP Jawa Tengah I tahun 2015 sampai 2016 sebagai kepala kantor pelayanan pajak peratama Situ Bondo kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai kepala kantor pelayanan pajak peratama PMA II kanwil DJP Jakarta khusus tahun 2020 sampai 2023 sebagai kepala bagian umum kanwil DJP Jakarta Selatan II selain sebagai pemeriksa pajak terdakwa juga menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiklat Polri nomor Pol SKEP 1710 Romawi 2005 Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 bahwa terdakwa menempatkan Ernie Meike Torondek yang merupakan istri terdakwa sebagai komisaris PT KUBS Consulting komisaris utama PT Statika Kensa Primacitra atau PT SKPC dan komisaris PT Bukit Hijau Asri bahwa berdasarkan data LHKPN terdakwa melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak tahun 2011 sampai 2021 dan Ernie Meike Torondek selaku istri terdakwa yang memiliki pekerjaan di bidang swasta serta penghasilan lainnya dari usaha adalah sebagai berikut sebagaimana terlampir dianggap dibacakan bahwa berdasarkan data LHKPN terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut nomor 1 tahun 2011 total pengeluaran Rp706 juta sampai dengan nomor 10 pada tahun 2022 dengan total pengeluaran Rp1.544.896.686 bahwa berdasarkan data LHKPN terdakwa memiliki harta kekayaan sebagai berikut nomor 1 tahun periodik 2011 total harta kekayaan Rp20.497.573.907 sampai dengan nomor 10 pada tahun 2022 dengan total harta kekayaan Rp56.764.586.465 bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 menerima gratifikasi sebesar Rp11.543.322.671 sebagaimana dakwaan ke-satu dan penerimaan lain berupa Rp2.098.365 Singapura dan Rp937.900 Amerika Serikat serta sejumlah Rp14.550.334.857 kemudian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta asal usul harta kekayaannya terdakwa membelanjakannya dan menempatkan harta kekayaan hasil penerimaan gratifikasi tersebut dengan urayan sebagai berikut A. Membelanjakan tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan restoran atas nama orang lain serta membelanjakan tas dan sepeda untuk orang lain 1. Bahwa pada tahun 2011 bertempat di Kelurahan Mujamucu, Samatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 941 dengan luas 1.019 meter persegi dari Alex Sukono selaku penjual dengan harga Rp735 juta yang dibayarkan secara tunai bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual-beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Alex Sukono selaku penjual sebagaimana AJP nomor 135 garing 2011 yang dibuat oleh notaris atau PPAT Mustafa 2. Bahwa masih di tahun 2011 bertempat di Jalan Ganesha 2 nomor 12 Kelurahan Mujamucu, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1.200 garing Mujamucu dengan luas 2.360 meter persegi dari Ibnu Gunawan selaku kuasa Sri Sulastri dalam kurung penjual dengan harga Rp3.225 juta bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual-beli dilakukan antara Irene Suheriani Suparman dengan Sri Sulastri sebagaimana AJP nomor 125 garing 2011 yang dibuat oleh notaris PPAT Mustafa namun pembayaran dilakukan secara langsung oleh terdakwa dengan ditransfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor 1.9011-5432-125 atas nama Ibnu Gunawan 3. Bahwa masih di tahun 2011 terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun rumah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Keleak Kecamatan Malalayang, Kota Manadu sebagaimana perolehan tahun 2006 sebelumnya bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan uang yang merupakan hasil penempatan di PT SKPC yang kemudian dikirim ke rekening Bank Mandiri nomor 15000-6090879 atas nama Agustinus Ranto Prasetyo kemudian terdakwa menggunakan uang yang berada di rekening Agustinus Ranto Prasetyo tersebut sebesar Rp1.200.000.000 untuk melakukan pembangunan rumah 4. Bahwa pada tahun 2013 bertempat di Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHGB nomor 553 dengan luas 31.920 meter persegi bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual-beli dilakukan antara Maksi Mandagi selaku Direktur Utama PT Bukit Hijau Asri dengan Kem Limangu sebagaimana AJB nomor 35315 garing 2013 yang dibuat oleh notaris PPAT Mieske Mandagi dengan harga Rp159.600.000 kemudian terdakwa memerintahkan anak agung Ngurah Mahindra selaku rekan terdakwa untuk membayarkan kepada Kem Limangu sebesar Rp1.850.000.000 setelah itu terdakwa mengatasnamakan aset tersebut ke PT Bukit Hijau Asri sebagaimana sertifikat SHGB nomor 553 5. Bahwa pada tahun 2014 bertempat di showroom Volkswagen Jakarta terdakwa membeli sebuah mobil VW Battle 4A Strip T tahun 2014 warna merah nomor polisi AB1708SY seharga Rp400.000.000 untuk digunakan Angelina Embun Prasasia selaku anak terdakwa bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan oleh Irene Soheriani Suparman dan surat-surat kendaraan diterbitkan atas nama Irene Soheriani Suparman kemudian pada tahun 2022 surat-surat kendaraan dibalik nama atas nama Angelina Embun Prasasia dengan nomor polisi baru yakni B2817AP 6. Bahwa pada tahun 2015 terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun rumah yang terletak di Jalan Ganesha 2 nomor 12 Kelurahan Mujamujuk, Camatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana perolehan tahun 2011 sebelumnya bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan Irene Soheriani Suparman sebagai pemilik modal dalam pembangunan rumah tersebut yang keseluruhannya Rp2.800.000.000.000 7. Pada tahun 2016 terdakwa membelanjakan hartanya untuk membangun restoran bilik kayu dari tiga bidang tanah yang terletak di Jalan Ibda Tukarsono, Yogyakarta sebagaimana SHM nomor 3030 dengan luas 2074 meter persegi perolehan tahun 2008 serta dua bidang tanah sebagaimana SHM nomor 869 dengan luas 959 meter persegi dan SHM nomor 008 dengan luas 932 meter persegi perolehan tahun 2010 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan Irene Soheriani Suparman sebagaimana pemilik modal dalam pembangunan restoran sebesar Rp1.200.000.000.000.000 8. Bahwa pada tahun 2017 bertempat di PT Astra Honda Motor Jalan Yosudar Sosunter Kota Jakarta Utara terdakwa membeli satu unit sepeda motor tipe E1F02N11M2 merek Honda nomor polisi B4146BMJ seharga Rp11.450.000.000.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan nama Albertus Katu selaku pegawai terdakwa seolah-olah sebagai pemilik kendaraan sehingga surat-surat kendaraan diatas namakan Albertus Katu 9. Bahwa masih di tahun 2017 bertempat di PT Astra Honda Motor Jalan Yosudar Sosunter Kota Jakarta Utara terdakwa membeli satu unit sepeda motor tipe AFX-12U21C08 merek Honda nomor polisi B4204 BMX seharga Rp11.028.300.000.000.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan nama Albertus Katu selaku pegawai terdakwa seolah-olah sebagai pemilik kendaraan sehingga surat-surat kendaraan diatas namakan Albertus Katu Mohon izin dilanjutkan Yang Mulia Mohon izin dilanjutkan Yang Mulia 10. Bahwa pada tahun bahwa pada tahun 2018 bertempat di Toyota Auto 2000 Jalan Prof. Supomo Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli satu unit kendaraan roda 4 Innova Venturer 2.4 Q automatic transmission warna putih dengan nomor polisi B777 RCO seharga Rp432.100.000.000 bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan Albertus Katu selaku pegawai terdakwa seolah-olah sebagai pemilik kendaraan sehingga seluruh transaksi pembayaran dan surat-surat kendaraan diatas namakan Albertus Katu kemudian pada tanggal 11 November 2018 terdakwa kembali menyamarkan transaksi tersebut dengan membuat kuitansi dengan membuat kuitansi penjualan seolah-olah terjadi jual-beli antara Albertus Katu dengan terdakwa sebesar Rp350.000.000.000 terkait kendaraan tersebut 11. bahwa pada tahun 2019 bertempat di PT Garda Andalan Selaras yang beralamat di Jalan Kemang Raya Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli satu unit sepeda motor Triumph tipe Bonfil Speedmaster dengan nomor polisi AB3637NI seharga Rp571.578.700.000 yang dibayarkan dengan valuta asing milik terdakwa yang kemudian ditukar ke mata uang rupiah dan disetor tunai ke rekening PT Garda Andalan Selaras bahwa untuk menyemarkan transaksi tersebut terdakwa menggunakan nama Agustinus Ranto Prasetyo selaku Direktur PT Bukit Hijau Asri seolah-olah sebagai pemilik kendaraan sehingga surat-surat kendaraan diatas namakan Agustinus Ranto Prasetyo 12. bahwa masih di tahun 2019 bertempat di apartemen Signature Park Grande Jalan Legend MT Haryono Kecamatan Keramat Jati Kota Jakarta Timur terdakwa membeli satu unit apartemen The Light Tower lantai 9 unit 9 seharga Rp 788.500.000 dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000 yang dibayarkan secara tunai bahwa untuk menyemarkan transaksi tersebut terdakwa menukarkan valuta asing miliknya di Money Changer Sandi Falas atau PT Santri Diwi lalu Money Changer mentransfer ke rekening KSO Fortuna Indonesia selaku pengelola apartemen Signature Park dan dengan rincian sebagai berikut tanggal 9 April 2019 nilai transfer Rp 216.550.000.000 sampai dengan tanggal 25 April 2019 Rp 171.950.000.000 PT Santri Diwi dengan total yang ditransfer adalah sebesar Rp 768.500.000.000 selaku Direktur PT Bukit Hijau Asri seolah-olah sebagai pemilik apartemen sehingga surat-surat apartemen diatas namakan Agustinus Ranto Prasetyo 13. Bahwa masih di tahun 2019 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, terdakwa membeli satu set perhiasan seharga Rp350 juta rupiah 14. Bahwa pada tahun 2020 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, terdakwa membeli satu unit kendaraan roda 4 merk Toyota Jeep Hartog dengan nomor polisi FJ40RVUC warna putih gading dengan nomor polisi B1087BLR tahun 1980 seharga Rp190 juta rupiah Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka pembelian diatasnamakan Albertus Katu, sehingga surat-surat kendaraan diterbitkan atas nama Albertus Katu Kemudian pada tanggal 4 Juni 2022 terdakwa kembali menyamarkan transaksi tersebut dengan membuat kuitansi penjualan Seolah-olah terjadi jual-beli antara Albertus Katu dengan terdakwa sebesar Rp75 juta rupiah terkait kendaraan tersebut 15. Bahwa masih di tahun 2020 bertempat di apartemen Capital Suites, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat Terdakwa membeli 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Land Cruiser 200 VX garis datar R 4x4 Automatic Transmission Tahun 2019 dengan nomor polisi B10VVW seharga Rp2.170.000.000 dari Doni Tagor selaku penjual Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Mario Dandi Satrio Kemudian pada kurun waktu tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Mario Dandi Satrio membayar pembelian kendaraan tersebut dengan cara sebagian dikirim ke rekening BCA Atas nama Doni Tagor di rekening BCA nomor 554-021-5342 Dan sebagian lagi diserahkan tunai dalam bentuk valuta asing yaitu sebagai berikut Tanggal 28 November 2020 dengan nilai Rp20.000.000 Nama pengirim Julkarnadi dengan cara transfer 30 November 2020 sebesar Rp320.000.000 Nama pengirim PT. Santri Dewi dengan cara store tunai 1 Desember 2020 dengan nilai Rp410.000.000.000 Dengan cara store tunai 1 Desember 2020 sebesar Rp370.000.000.000 Dengan cara store tunai 2 Desember 2020 Rp1.047.000.000 Dengan cara membayar dengan USD Dengan secara tunai 2 Desember 2020 dengan nilai Rp3.000.000.000.000 Pembayaran dengan cara tunai Sehingga total pembayaran seluruhnya adalah Rp2.170.000.000.000 16 Bahwa pada tahun 2021 bertempat di showroom Glory Perkasa Motor Yang terletak di Jalan Yosudarso, Sunter, Kota Jakarta Utara Terdakwa membeli satu unit kendaraan roda 4 merek Jeep Wrangler 3.6 Automatic Transmission Tahun 2013 warna hitam dengan nomor polisi B2571 PBP STNK atas nama Ahmad Saifudin Seharga Rp930.000.000.000.000 dari hendra selaku penjual Bahwa untuk menyemarkan transaksi tersebut Maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Albertus Katu Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa melalui Albertus Katu menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah sebagai pembayaran uang muka Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa membayar sisanya dengan valuta asing senilai 900 juta rupiah Yang kemudian ditukarkan di Money Changer 17. Pada tahun 2022 bertempat di showroom Mobil 108 Jalan Indra Prasta No. 108 Semarang Terdakwa membeli satu unit kendaraan roda 4 merek mobil Toyota Land Cruisel 200 Full Spesifikasi Automatic Transmission Tahun 2008 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi H167AW Atas nama Supriyadi yang telah diubah nomor polisinya menjadi H7983AF seharga 650 juta rupiah Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka terdakwa tidak melakukan perubahan nama pemilik kendaraan tersebut 18. Bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di restoran Bilikayu yang terletak di Jalan Ibdatut Harsono Yogyakarta Terdakwa telah membeli perlengkapan catering dan kendaraan operasional Bilikayu yaitu Toyota Innova 2.4G Automatic Transmission Nomor polisi AB1016IL Serta pick up box merek Daihatsu tipe Grand Max S402RP garis datar PMRFJJKJ tahun 2020 Dengan nomor polisi AB8661PH atas nama CV Sonokeling Citarasa Yang keseluruhannya berjumlah Rp1.331.868.109 Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka pembelian seluruh perlengkapan restoran dan kendaraan operasional Bilikayu Seolah-olah dilakukan oleh Irene Suhriani Suparman 19. Bahwa sekitar tahun 2015 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15 Kelurahan Grogol Selatan Kecematan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Terdakwa membeli satu unit sepeda merk Brompton warna merah kombinasi biru dengan frame nomor 616559 Serial nomor 171109-0003 edisi tahun 2005 seharga Rp43.000.000 20. Bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15 Kelurahan Grogol Selatan Kecematan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Terdakwa membeli 70 tas dan satu buah dompet yang keseluruhannya seharga Rp1.594.500.000 Yang diperuntukkan untuk Ernie Meike Torondek sebagaimana dokumen hasil verifikasi keaslian sebagai berikut Nomor 1, satu buah tas berwarna putih bertulis Los Vuitton Paris Sampai dengan Sampai dengan nomor 71, satu buah tas berwarna merah bertuliskan Gucci jenis Marmon dengan kode 474575 534563 dengan harga Rp8.000.000 kualitas asli B. Menempatkan harta kekayaan di Safe Deposit Box SDB dan rekening pihak lain Satu, bahwa pada tahun 2007 bertepat di Abang Mandiri Cabang Pelasa Mandiri Jalan Gatot Subroto Kota Jakarta Selatan Terdakwa menyewa Safe Deposit Box dengan nomor 40083 atas nama Rafael Arun Trisambodo Dengan nomor kening 0700600074947 Kemudian pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 Terdakwa menempatkan uang asing yang keseluruhannya yaitu 2.098.365 dolar Singapura Dan 937.900 dolar Amerika Serikat Dua, bahwa sejak tahun 2012 Kelurahan Sindulang 1, lingkungan 2, Kecamatan Mulas, Kota Madado Terdakwa menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya Di PT. Statika Kensapra Macitra dan PT. Bukit Hijau Asri ke rekening Bank BCA nomor 0026204964 Atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar Rp5.611.612.419 Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang dibelanjakan untuk pembelian tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, tas, dompet, serta sepeda tersebut di atas Dan penempatan dalam SDB maupun dalam rekening pihak lain bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut Yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi Sehingga asal-usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa Selaku pegawai negeri sipil di Direkturat Jenderal Pajrak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyusian uang Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP Jakarta 16 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Arief Rahman Irsadi Sebelum lanjutkan kami ada beberapa yang kami renvoi salah ketik Spoiler Ag Arsenal Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi